Sampai menjadi buruan polisi bertahun-tahun, mualim KG 60 tahun warga keraksaan Kabupaten Probolinggo. Akhirnya berhasil dibekuk anggota unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Probolinggo karena terbukti mencabuli cucunya bunga 13 tahun. Akibatnya kini korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ini sudah melahirkan anak perempuan. Seolah tidak merasa bersalah, Tersangka terlihat santai saat penyidik unit PPA memeriksanya. Tersangka selama ini kabur ke Kalimantan. Tersangka ditangkap di rumahnya saat pulang dari Kalimantan. Setelah diintai beberapa hari, polisi akhirnya berhasil menangkapnya. Tersangka sendiri menyangkal tuduhan korban pun jika anak yang dilahirkan perupakan penihnya. Namun menurut Bribka Isyana Reni Antasari, Tersangka mengakui pernah bersutubu dengan korban bahkan sampai lupa berapa kali melakukannya. Kejadiannya sudah tahun 2015, si kakek ini menyetupui cucunya yang waktu itu usia SD sekitar 15 tahun. Ya 15 tahun, 13 tahun. Kemudian cucunya sampai hamil, sekarang sudah melahirkan. Sedangkan kakek ini melarikan diri waktu itu dan baru kami dapatkan informasi keberadaannya. Kemarin si Tersangka ini berada di Kalimantan, kemudian baru saja pulang, kemudian kami lakukan penangkapan. Untuk mempertanggapkan perbuatannya, Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Farid Falevi, CTV